Rp100 juta yang lagi viral saat ini Sebuah video yang memperhatikan seorang warga Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan meminta uang ganti rugi senilai Rp800 juta usai rumahnya ditabrak kapal tongkang viral di media sosial Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Julek Hairot dan sudah ditayangkan sebanyak Rp4,8 juta kali hingga Jumat 28 April 2023 Dalam video, warga meminta ganti rugi senilai Rp800 juta karena rumahnya terbuat dari kayu ulin sejenis kayu asal hutan Kalimantan yang dijuluki kayu besi Permintaan ganti rugi tersebut disampaikan warga setelah rumahnya ditabrak tongkang milik PT Cakrawala Nusa Bahari pada Sabtu 22 April 2022 lalu pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah Dilansir dari kompas.com Tongkang yang menabrak rumah warga terjadi ketika hujan kerimis ditambah angin kencang di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Tongkang yang awalnya tambat dan terikat di pohon rumpia di seberang sungai kawasan penduduk kemudian bergerak secara perlahan sehingga sulit dikendalikan Lokasi rumah warga yang meminta uang ganti rugi Rp800 juta berada di Desa Keladan, Kejabatan Candilaras Utara Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa rumah warga tersebut mengalami kerusakan di bagian dapur dan ruang tengah Selain itu, sekitar 36 rumah milik warga juga hancur setelah ditabrak tongkang milik PT Cakrawala Nusa Bahari Terkait video uang ganti rugi Rp800 juta Ditpolairut Polda Kalsel, Kompenspol, Takdir, Matanete menyampaikan bahwa warga sudah menyampaikan kerugian yang mereka alami ke PT tersebut Perusahaan pemilik tongkang tersebut juga telah menerjunkan tim surveyor dan asuransi guna mendata jumlah kerugian warga usai huniannya rusak Inilah penampakan rumah yang Rp800 juta yang lagi viral saat ini Rp800 juta amas 2 kilo dalamnya isinya lagi soju pun ulunit ulin semuanya lantainya atasnya ulin untuk berita selengkapnya teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.co selamat menikmati